Intro Kembali lagi di Poro Salang bersama dengan saya Fuad dan Patrick yang jadi balon Ini orang emang bikin gue sebel aja Gara-gara dia teg bisa ngolor Ah susah emang kalo udah jadi operasi kayak gini Ini nih epet Ah Tior juga loh Gak apalah ya gue sendiri segalanya Ini ya Patrick udah dikutuk udah jadi balon Sama si Pep Guardiola Ya dikutuk udah jadi balon sekarang Jadi ini episode yang ke 40 berapa ya 47 ya kalo gak salah ya Gue mau bahas Hasil Gue mau nge-review kemarin pertandingan MU sama Sidi Ya sebenernya udah gak perlu dibahas juga Satu udah basi Kedua ya penyakitnya itu-itu aja gitu loh Lo main di kandang Terus lo gak punya pemain lagi gitu ya Kayak ada yang nanya ke gue Bang kok oleh mainin lingat mulu sih Emang lingat punya foto telanjangnya oleh itu ada solasier jokesnya ada gak gue pake lagi gitu loh Kenapa dimainin sama oleh? Karena balik lagi gue udah pernah bahas berkali-kali gue bahas sama Patrick Bahkan terakhir di video yang kedua sebelum ini episode ke 46 Yang gue sama Justin kita sepakat bahwa emang MU ini gak punya pemain lagi gitu loh Dia gak punya pemain lagi Dia mau mainin siapa? Dia pilihannya ya kalo gak lingat mata Pereira gitu loh Tapi ya sama aja kan gitu Gak bisa juga gitu loh Gak bisa diharapin gitu loh Jadi Memang Memang udah Memang udah begitu aja gitu Memang udah begitu aja udah Udah gak ada yang bisa lo harapkan lagi Lo kan gue udah pernah bilang juga kemarin di Vlognya Panji Gue bilang bahwa yaudah lo jadi fans MU sekarang Lo gak usah berharap banyak Lo banyak-banyak berdoa aja gitu loh MU ini sekarang Ibarat kata kalau Lo itu mungkin pacaran beda agama Gak tau ujungnya gitu Lo udah gak tau ujungnya lagi gitu loh Cuma ya lo paksain jalan karena lo masih suka gitu Opsinya dua Antara lo putusin Atau ya lo ambil resikonya lo ikutin aja terus alurnya gitu loh Syukur-syukur lo ketemu gitu kan Kalo gak yaudah gitu ya Sekarang MU Kalau lo setiap MU main lo udah Kalah terus marah segala macem gitu Gue rasa Ya marah boleh Cuma gak Udah gak perlu over gitu maksud gue Kalau lo gak Ini yaudah lo Gak usah Dukung MU lagi Lu cap saja udah gitu loh Ganti Pindah Lo dukung Shorthampton misalnya gitu Itu sih Menurut gue Jadi In terms of Permainan kemarin Ya abis ya Emang abis di Bully City Lo bayangin ya Shoot on goal pertama aja itu Baru ada di menit ke 55 Kalau gak salah tuh Itu pun dibikin sama Brandon Williams Nah Tanya lagi Kenapa Jones yang dimainin Siapa lagi back tengahnya yang ada Gitu loh Maguire cedera Lo mau ngarepin siapa Tuan Zibi masih cedera Bailey juga masih cedera Gitu loh Jadi emang Apa yang kemarin dipasang sama oleh Pemainan emang Emang itulah yang tersedia sama MU Saat itu Gitu loh Dan ya Lo ketemu lawan City yang Bagus Dan jujur aja pada saat kemarin main di Etihad Kita bisa menang Sedikit banyak Menurut gue sih itu ada Faktor luck lah Jadi Kalau yang kemarin itu Lawan City kita bisa menang Ya memang angin-anginan aja Ada masa yang mungkin lo lagi Di Apa ya Lagi Anginnya lo lagi bagus Apa yang lo bikin Akan berhasil gitu ya Tapi akan ada saat Dimana Lo mau berusaha sekuat tenaga Mau kayak apa juga Gak kejadian ya Ya itu MU Gitu loh Kayak kemarin lawan City itu Lo bayangin 15 menit pertama 20 menit pertama Itu kenceng banget Sama kayak waktu Liverpool Nah kemarin gak bisa padahal Matir main hampir sama Cuma gak ada di Maguire Sama Tidak ada di Pereira main kemarin Pereira McTominay Itu doang gitu masalahnya Yang lain sama kan Tetap ada si Denny James Sama Marshall Gitu loh Tapi Bagi gue itu tadi lah MU ini sekarang udah Gak bisa lo Bikin Apa ya Ya udah Tidak bisa lo berharap banyak Gitu Nah kalau Kan gue udah berkali-kali bilang juga Kalau memang mental lo kuat Ya lo dukung terus Tapi kalau gak yaudah Lo stop Lo pindah ya Dukung klub lain Gitu loh Dan kemarin itu Lo liat kelemahannya Adalah di Sepertiga terakhir Goal ke Dua City Seingat gue itu Hasil dari serangan balik Bola udah di Sepertiga Garis Sepertiga pertahanan City Kutakutin gak tau Gak ada killer passnya Gitu loh Lo sampingin lagi Gue Lo sampingin lagi Lo balikin lagi Lagi ke belakang bolanya Gitu loh Nah Kalau lo main bola di belakang Lo mundurin Itu kan lo memancing lawan Untuk semakin dekat ke gawang lo Gitu loh Lawan semakin dekat ke gawang lo Otomatis peluang lawan Untuk mencetak bola Akan lebih besar dong Jadinya Dibandingin Kalau lo mainin bolanya Di daerah lawan Kan gitu Itu kan logika simple Sebenernya Gitu loh Nah ini yang gak Gak apa Ini yang tidak bisa Dimanfaatkan Sama ini kemarin Pada saat Lo bisa Nguasain Nguasain bola Sampai ke Apa Sampai ke Sepertiga akhir Pertahanan lawan Tapi pada saat Lo gak bisa Passing sama sekali Gitu loh Lo gak bisa Passing sama sekali Lo putar Putar Samping 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 Jebret Kebobolan Ya udah mau Diapain lagi Sebel aja Gue jadinya Siang Macet Hai Ini Patrick Ganteng gue Ganteng gue Gak apa semua ya Apa Apa Oke mix Gala dia Anjing Bagus ya baju gue Bagus ya Oke Udah gak ngerti lagi Halo semuanya Saya baru pulang dari Thailand Sukses hasilnya Udah gak ada jakun kan Udah gak ada jakun Titipnya pun udah segini Enggak Nambah Oh ya dicampi minyak tanah Sekarang gue punya dua Jadi adek bisa dua Sekalian Jadi Apa kabar kalian semua Baik Sehat Bosan kalian liat Si Bewo kan Marawat Caca Kok bahas lu lah Kemarin nih Lawan Siti Eh cerita dulu dong Pengalaman selama di Thailand Thailand Ya Gitu lah Banyak adek-adek baru Yang gue kenal disana Tapi semua yang gue kenal Ternyata akhirnya Berujungnya sama dengan gue Laki Apa sih Enggak Gue di Medan Lu aja Thank you ya Tapi doa-doanya Lu gila Lu sampe didoain orang gue DM gue isinya doa Parah Terus mau bahas apa Yang kemarin Males gue Mulang aja gue Kalau mau bahasnya gitu Jadi Ya semua udah males Bahas ini sebenernya Klain aja yang masih menonton Gue lo salah Apa yang mau dibahas Makanya Tadi aku udah jelasin Apa lagi yang mau dibahas Emang kalah Mainnya Sampah Sampah Iya kan Terus Orang pulak-balik nanya Kok Linggan masih dimainin Kenapa Olin masih dimain Linggan Lu mau mainin siapa Mau mainin siapa Mau mainin ini Mau mainin siapa BP BP ada pensiun Hah Mau mainin siapa lagi Kan gak ada orang Maksudnya gak ada pemain lagi Gitu loh Bisa Sewa runi dulu Satu pertandingan Kemarinnya datang deh Dia nonton Dia nonton Dia gig sama Nicky Buck Ser Alex nonton Ada Woodward Iya kan Gue bingung aja tuh Itu kenapa gak orang itu turun aja Pukul itu Woodward Di tempat Bum Bum Kau gila kok ya Anjing Lain bikin malu Harusnya gitu ya Gila udah keluar Ya Kayak mana ya Aku pun Waktu liat Line up Jadi ada beberapa Subscriber kita kan DM-DM-an sama gue Bagaimana Raki Raki lah Kalo Mana ada yang perempuan DM-an Terus Kasihnya dengkali kok Udah lah Aku aja masih ada Jadi gak jalan loh Foto ada itu udah 11700 loh ini Udah 11700 loh ini Udah 11700 Iya lah Ntar nanti lah ya Abang baru pulang liburan Jadi kan Jangan kok potong dulu Jadi kan DM-DM-an kami kan DM-DM-an kami kami bahas Siapa nih bang Kira-kira Perkiraan abang Gini 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 Perkiraan apalah Tempat kami baru ya Smoking hot I'm smoking hot Kayak gue Terus Gue bilang Gue ketua perpus Who put the ball in the German's net Ole Itulah ya Ole Stay Jadi ngomong kan Lagi ngomong-ngomong itu Bahas takti apa Tapi beberapa temen kita Ole out loh Ya gak apa-apalah Wajar lah Tio, Billy gitu kan Tio Tio Ole out Tio Yoke Ole out Billy, Ole out Ole Takti apa Muncul lah Ini kan Line up Aku langsung jawab Ke bantai Wak Tiga kosong Ini Udah betul kan Tiga satu Itu juga goal yang Si Rashford itu pun Oke sih Yang goalnya kita itu oke Tapi Aku yang bingung ya Kau udah punya penyakit Namanya Jones Kau tambahkan lagi linggar Satu aja dia jadi penyakit kan Coba kau pake Sikit otak kau Untuk berpikir Bek dia mau mainin siapa lagi Ya memang gak ada Nah yaudah Tapi paling tidak Kau gini lah istilahnya pak Kau dateng kesana Ya Kau gak masih punya Si siapa namanya Tuan CB Cedera Tuan CB cedera Tuh lah kan Kalo lagi liburan nih Maguaya udah pasti gak bisa kan Jadi udah memang udah gak ada lah berarti kan Makanya jadi Tapi kenapa kau masukkan linggar Siapa mau dimainin Aku jujur aja Pas waktu kuliah line up Kenapa gak dimasukkan kawan ini aja Di si matik Karena kemarin pas waktu kuliah kan Perera sama Fred Mending dia tadinya masukkan matik sama si Fred di belakang Perera IMF kan Aku mikirnya kayak gitu Kenapa pula jadinya linggar sama si Perera disini gue Sampai aku mikir Ini formasi apalah kawan ini mau bikin Untuk bertahannya kita ini Jelas Mifil itu udah gak ada Geniusnya si Botak Pep itu Betul-betul main gak pake striker dia kan Padatkan jadi tengah Kelar pak Udah midfielder kita kayak Sampah Dilawankan 4 biji midfielder lawan dia disitu Mau ngapain 6 jatuhnya midfielder mereka Tapi kan 4 Karena kan no Pep itu pake 433 Iya 433 Si Bernardo Silva jadi false 9 Iya false 9 Iya Itu yang dia pasang kemarin Makanya kita gak ada pergerakan sama sekali kan Kalaupun kita ada kesempatan untuk counter kemarin Mati di Rashford Iya Martial juga pasang gak ada gudaya Enggak Apa gudaya dia pasang kemarin tuh Masih lebih bagus aku mikir kemarin tuh Mendingan greenwood sampe selesai aja udah itu Iya Patah-patah udah selesai kan Iya Udah James pun James Ada berapa kali dia kencang Di tackle tuh ada Cuma maksudnya bola tuh gak ada ke kanan Banyak banget yang udah ngebahas Iya Lu tuh bola dapet Bola Temen lu udah Kemarin tuh ulasannya siapa ya Karagraf siapa gue baca gitu ya Lu tuh dapet bola di tengah Kok ngakil lancar bahasa inggrisnya ya Sayap kanan Aku guru anji Sayap kanan tuh udah lari udah buka Gak mau dikasih Gitu loh Jadi memang Gak tau aku nih Aku rasa James ini di peluncom orang ini Atau mungkin Sama yang Yang you nak Rashford Iya Anak baru nih Harus gak peluncom dulu Lari-lari aja Lari-lari aja kok dulu gitu loh Kurang ajar Bola pikir kau anak SMA Orde baru Itu orba yang kayak gitu Masuk peluncom-pelunco Berapa kali tuh Keliatan banget Dan setiap James yang dapet bola dari kanan Ada aja deh di tackle Ini kemarin ya Ini kemarin Land upnya Makanya kan Lu mau pasang siapa lagi Gak ada Opsi back tengah lu gak ada Gitu Gelandang lu mau pasang siapa lagi Cuma ada Fred Cuma ada Matic Udah setelah sama Pereira Kemarin kalo aku liat ya Kayak Williams Dia Satu-satunya yang aku liat Ada niat untuk ngebongkar Berapa kali dia masuk Cuma begitu dia udah Overlap Gak ada kesih juga Itu dia Ini mau mainnya kayak mana ya Orang tuh mainnya iya gitu Ih gak ngerti lagi lah aku udah Williams tuh udah Dua apa tiga kali ya aku tengok Dia overlapping Udah masuk Dia pasing masuk Nusuk ke dalam Betul Dia bukan keluar Dia udah masuk ke dalam Tapi bolanya itu masuk ke dalam Balik lagi ke tengah Balik ke tengah Pasing-pasingnya itu sejajar Kalo gak sejajar mundur Iya Penonton di Old Trafford aja teriak kan Kemarin Ini ngapain DGS sama bebeknya ini Dan goal kedua kan gitu kejadiannya Bola udah sampe sepertiga akhir Mundur Kena ke antar terakhir Goal kedua yang Jones Nyawanya terbang Iya Dan dia cedera Aku ngeliat dia ngejar-ngejar si Apa De Bruyne Zup lari Bruyne mundur lagi Udah macam Apa Kayak Aku pengen kali Aku pengen kali kemarin Kalo bisa Ku orderkan ojol untuk dia Untuk ngejar De Bruyne Betul Udah Ih gatal kali tangan aku Cuma gak sampe Kena ankle breaker lah Patah pinggang dia Gak ada gunanya lagi Jones Sebetul lah Ada gunanya dia Jadi relawan serok banjir Marcial masuk gantikan Greenwood Bagi aku tuh udah bener-bener cuman ya sekedar yaudah biar kau ada menit main aja Karena gak ada efektivitas Gak ada perubahan skema Justru yang kau ambil adalah satu-satunya pemain yang masih ada ngasih ancaman bagi lawan James James di datar No James dulu ada ganti James diganti kan Udah James gak ada Greenwood ditarik lagi kan Jadi udah bener-bener di depan itu memang gak ada ancaman Lu ngarepin siapa Rashford Sendirian di depan Banyak gak ya nak itu betul Aku Mau dia bikin goal banyak segala Cuma bagi aku Enggak lah Rashford tuh Tidak pernah jadi pemain favorit aku lah Ya aku sih suka sama dia karena dia asli Asli I don't care Bukan-bukan berarti karena lu akan sisi itu Terus Apa ya Lu ngerasa lu untouchable gitu Oh ya itu gak ada No playing is bigger than the club Aku begitu ngeliat LL up yang pertama aku tau di luar Jones main Dia jadi kapten Enggak Gak tau lagi aku ini bener-bener tim udah dikutuk ini udah aku bilang Siapa mau jadi kapten The Geya Udah gitu kenapa Mendingan The Geya Iya harusnya mendingan The Geya kan Lagi aku begini DGeya nih sama Romero udah jelas nih Clean sheet recordnya tuh lebih bagus Lebih banyak Romero Masih juga dipasang ke DGeya Dan ini kan Lickup ya Yang dimana ya bukan Gue bilang Memang dikhususkan tuh Romero Enggak Cuman yaudah ini Romero juga selama di Lickup Dan nunjukkan Bagus Performanya bagus Ngapain kok ganti sekarang Yaudah biarin aja dia Toh kalau kamu mainnya kayak gini juga Minimal Romero kita tau dia shot stopernya oke Iya DGeya juga oke Tapi kan udah keliatan nih Berapa pertandingan terakhir ini Kesalahan-kesalahan kecilnya itu banyak Banyak Ya Yang Goal pertama aku gak bisa disalahkan DGeya sepenuhnya Tapi itu juga kesalahan dia Iya Dia udah tau pergerakan Ya Yang paling salahnya memang Jones Dia gak nutup Sama sekali gak nutup Bukan gak nutup sih Dia mungkin dalam hati dia itu pengen nutup Di otaknya itu dia tahu dia untuk nutup Keinginan dia ada Kecepatan dekatnya itu gak ada Gak bisa Jadi Dan disitu makanya aku bilang DGeya ada perannya salahnya Dia udah tau Bola itu gak mungkin Yang mana-mana lagi lah Dia terlalu ke Kalau gak salah Tiang dekat dia Tiang dekat kiri kan Kanannya dia Iya Iya lah Ya itulah Sisi itu Maksudnya Lu udah tau ini pergerakan Si Bruno Bakal Bernardo Silva Bernardo bakal Bruno lagi Ya dia ke tiang dekat yang sebelah kiri Lu kenapa gak ngambil ke tengah dikit Paling gak Lu kan bisa mempersempit Ruang tembak lawan Lu udah bisa mempersempit Area gawangnya Gitu loh Ya itu Goal ketiga Ya what can we say lah ya Emang pergerakannya City nya bagus Gue ocek Semua dipatah-patahkan Orang itu kakinya Lindelof juga Kaki kan nih Pinggang Ya pinggang Encoan lah intinya orang itu Kalau ya musim depan Kalau misalnya Apa Tolak angin Sama Apa gitu Yang produk-produksi Indonesia Mau sponsor Gak boleh sebut merek Tolak angin banyak pak Kan gak aku sebut Satu mereknya yang terkhusus Gak aku sebut yang logonya Itu kan gitu Banyak kalian Gak mau ngoyok Ah Tangan agak Hehehe Kan Makan durian kita Pak Prat tapi harus buka Duluan Udah lah Gak usah kita bahas lagi Laluan City ya Ya kalau mau dibahas Kita punya alai kedua Ya kan Walaupun harapan itu Sudah gak ada Tapi jangan salah League Cup itu gak ada Goal advantage loh Gak ada Jadi kalau nanti Di City kita menang Satu kosong pun Gak Gak tetap kalah lah Gak ada goal Oh iya Kalau dia menang 2-0 Sorry Kalau kita menang 2-0 Langsung penalty Yang langsung penalty Tidak ada perpenyahan waktu Gitu loh Gak ada perpenyahan waktu Dan tidak ada goal advantage Away goal Away goal itu gak dihitung Gitu Pep sudah menunjukkan Bahwa dia tahu Membaca si Ole ini Gampang gitu Gak juga Karena kemarin itu Emang keterbatasan pemain aja Iya Besok pun kita Emang udah bakal balik semua Tanggal 29 Januari Ya gak tau nih Kalau udah pada mudik Bisa aja Bisa ya Kalau bisa belanja Bisa Gak jujur ya Kalau memang kita bisa belanja Sebelum Windows ini Minimal dapatkan midfielder lah ya Dua orang aja Ini kita masih ada kemungkinan Mau siapa lu bawa Gak masalah sama gua Yang penting lu beli pemain lah Iya Karena betul-betul sekarang ini Banyak yang bilang Ole, Outtapeg, oke Itu semua punya Jadi gini Gue tadi Gue tadi pagi baca Opini dari Ian Holloway Ian Holloway itu bilang Dia bilang gini Intinya dia bilang adalah Sorry ini gue matiin dulu Ian Holloway itu bilang Mengenai Ole Ya Dia bilang Apa Kalau dia Orang yang berpengaruh di MU Dia akan membackup Ole Sepenuhnya Oh yes Ya Dia akan Dia akan membackup Ole Sepenuhnya Karena Ole itu jujur Dia bilang gitu Dan Ole itu melakukan sesuatu Dengan hati Itu yang udah pernah gue bahas Pertama kali ada ditunjuk Bulan Januari tahun lalu Itu di vlognya Panji Pertama gue bahas bahwa Gue seneng Ole ngelatih Kenapa? Karena dia Dia tau maruhannya MU ini Seperti apa Dia tau Jeroannya MU ini seperti apa Gitu loh Yang dia bisa masuk Ke ruang ganti Dengan posturnya Dia bahwa Eh gue besar disini Gitu loh I'm a legend in here Bukan RVP ya Gitu I'm a legend Gitu Pokoknya Dia tau maruhnya Jadi itu yang kata Ian Holloway Dia Dia melakukan sesuatu Semuanya dengan hati Terus Dibilangin bahwa Ole itu Tau nih MU Dia cinta dengan Clubnya Jadi otomatis Once lu punya Sense of belonging yang tinggi Lu akan melakukan semuanya tuh All out Dengan Dengan apa ya Ya akan all out tuh Lu bikin Gitu loh Itu Itu kalau misalnya Si Ian Holloway Jadi Orang yang berpengaruh Di MU Dia bilang dia gak akan Mencet Ole Gitu loh Dan gue setuju sama dia Gitu loh Dan Ini orang Emang gak punya pemain aja Gitu Iya bener Jadi yang Yang dibilang Ian Holloway Itu bener banget Semua poinnya itu bener Oleh Gunnar Solzair Bahkan ketika dia memperpanjang Kontraknya Dengan Apa Klopnya yang di Norwegia Gue lupa Molde Molde Dia saja mengatakan Di dalam kontraknya itu Harus ada pernyataan Kalau sampai Manchester United Memanggil dia Dia boleh Dia lepas Itu aja udah menunjukkan Memang bahwa dia itu Memang cinta matinya Itu ya udah sama United Kenapa sampai detik ini Oke lah Kita juga manusia Yang ngerti bola Yang Maksudnya Gereget Kadang-kadang Gereget Gereget Melihat apa yang dikentukan Permainannya Terus mungkin Melihat Gesturnya dia Tapi yang kita lihat Disini adalah Bigger picture Gambaran yang lebih luas Orang mau bilang Miskin taktif Apa Whatever man Yang kita butuhkan Sekarang ini bukan Piala Jujur ya Gue gak ngarepin piala Gue gak ngarepin Stabilitas di Manchester United Karena lu mau ganti Pelatih sampai 100 kali Kita akan bolak-balik Kayak gitu-gitu aja Lu akan restart 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 Terus Kalau lu mau teriak Ya LHG Itu Ed Woodward sama Glazer Memang udah harus out Kenapa Ini lu udah punya Love United hate Gret Kok Gret sih Glazer pak Gret aja Gret siapa Gret Barus Oh Gret Barus Oh itu yang produser ya Bodoh Warnanya gak hijau Hijau kuning nanti Ada merah-merahnya Sikit Warna tomat Dari kaban jahil Jadi Jadi Kalau misalnya Lu memang mau Objektif dalam penilaiannya Kayak gue bilang tadi Molek kedua Ini masih Kita butuh Pemain Kayak lu bilang tadi Ole has no weapon Gak ada senjata apa McTominay out Pogba gak usah lu harapin Udah dibilang Gak usah diharapin Lu masih pada berisik Jadi Si Ian Holloway juga bilang Tuh Kalau Pogba Kalau dia Mau sebagusapun Pemain Tapi kalau dia Tidak mau main Lagi buat Kalau hatinya udah gak disitu Sama aja Lu punya Punya istri Secantik apapun Kalau dia udah kagak cinta malu Mendingan lu curhatin Cuy Oh ini curhat Ya Pengalaman pribadi Saudara-saudari Ya Eh kemarin dijemput Anyway Jadi Dalam kasus United untuk lawan City ini Ini ada waktu nih 29 Januari Lo kita mau main Which is Ada waktu banget Untuk belanja pemain Untuk memperkuat Lini tengah kita Kalau depan Gue bilang sih Udah oke lah Gak masalah lah Lini depan kita itu Asal ada distribusi bola Yang cukup Untuk ke lini depan Our 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 Frank 3 Frank 2 Itu sebenernya udah cukup Cukup berbahaya Untuk siapapun Belakang kita juga udah Udah lumayan Tinggal lu tambahin aja deh Bag yang betul-betul bisa Bisa mengimbangin Mengguayi Ramawan Bisaka Sama Williams Gue jujur Gue jatuh cinta banget sama Williams Setelah pertandingan kemarin Yang sebelum-sebelumnya juga udah bagus Tapi tadi malu Kemarin itu Walaupun kita kalah Gue ngeliat Williams Oke Ini anak oke Dia punya mental fighting spiritnya itu ada Dia bener-bener menunjukkan Dia itu Manchester is red Gak ada rasa takut Dia maju ke depan Berapa kali Dia dolar Gue puas banget Tapi keliatan Ini bocah Berani gitu Dan one day Dia akan menjadi Legend of the club Kalau dia bisa konsisten Amin Nah Tinggal lu nambahin Lini tengah Karena lini tengah kita itu Bapu sebapu-bapunya Men Wapu aja Midwildernya masih lebih kuat Daripada midwilder kita yang kemarin turun Gitu loh Ya jadi Dan secara fisik juga Mereka sangat kuat Oh iya Kita tuh lemah 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 kayak Patrick Lemah Dikit-dikit galau Dikit-dikit galau Boca tua galau Boca tua galau Pak 2020 masih jomblo pak Ya galau pak Mati aja loh 2020 masih jomblo Umur udah 55 Mau jadi apa Makanya buruan deh Yang punya adik-adiknya yang cantik Tantainya DM aja Pasti gue jawab Udah Sabtu ini lawan Norwich Yo Lawan Norwich Sekolah masih kayak kemarin Ya iyalah Ya kalah Main gue Gak ada Jones B. City gak main juga Siapa mau Jones B. City gak main kan Oh Jones gak apa-apa Gue mendingan Kita main di belakang itu Tiga udah Tiga back aja Gak ngaruh Ada empat Cuma nama-nama Kota pemain back aja Mendingan Nekat aja Aku punya pikiran kayak gini malahan Kemarin aku sempet nge-tweet Sebelum lawan City Tiga-tiga 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 Gue berharap Back tengahnya Itu sebelum gue tau Maguire cedera ya Lindelof Maguire Wanbissaka Lindelof Maguire Wanbissaka Kanannya lu kasih Dalot Kiri lu kasih Brandon Williams Ya Di tengahnya Karena lu sebut Dalot Jadi teringat gue Kemarin itu Ngapain lu main Martial Mendingan lu masukin Dalot Tidak balik Tiga-tiga Empat tengahnya tuh Williams di kiri Dalot di kanan Fred sama Matthew Udah lah Lu gak punya pilihan lain lagi ya Gitu loh Daripada lu mainin PRR Tapi Matthew juga kemarin oke Oke Dia oke main Gue kasih credit Paling gak Tidak 6 setengah oke Tidaknya gue kasih James Greenwood Rashford Rashford striker Atau ya terserah Mau Rashford di kiri Greenwood di tengah Gendingan Greenwood di tengah Rashford di kiri Bahkan kalau misalnya Nantipun lawan Norwich Masih cedera itu si Jones Maguire kan Masalah udah absent gitu ya Yaudah dia taruh aja Wanbissaka di tengah Duet sama Lindelof Sambil kita kirim doa Banyak-banyak Semoga gak error gitu ya Kayak otaknya produser Yang Di kanan Dalot Di kiri Dan bilang lagi pak Mari ada peraturan baru dari Youtube GG Great Iya makanya bilang aja Gak penting juga ya Terus Kanannya Dalot Kirinya Williams Lu kasih lagi Tanya kayak tadi ya Kalau gue sih Karena lo gak bisa main 3 back Jadi kalau gue 4-3-3 itu 4-2-3 itu gue akan mainin tadi Williams Lindelof Wanbissaka Dalot Matich Fred Rashford Oh Wanbissaka jadi CB Iya lah Bisa Orang demen di kiri juga bisa Bisa sih bisa Cuman sayang Lu mau siapa center backnya lagi Coba aku tanya sama kau Bejauh Sugiantoro Aples Kalau aku Nanti protes aku Siapa? Kalau aku mendingin Matic Kan protes kok kan? Enggak gini Dia lari udah gak ada Justru Dia gak ada lari Dibalap sama Timupuki Sama Totkan Matilah Tunggang langgang Kalau kata anak medan Lintang pukang Kata maaf kami dulu Paling tidak kan dia sampai Halfline aja Bisa kemana-mana lagi pak Dia balik badannya susah Itu kalau aku ya Kalau gue Sebagai pelatih Itu yang akan gue praktekin 4-2-3-1 Posisinya seperti itu Jadi tengahnya Si Oke lah Duanya itu si Fred sama Matic Kiri Rashford Di belakang Rashford itu Ya lu mainin mata Lalu udah gitu Lu tes gitu kan Daniel James Sama Greenwood Dah itu kalau gue Jadi perera gak mau mainkan? Enggak Perera mungkin main nanti 15 menit mau habis Buat Nekel-nekel orangnya Buat dorong-dorong orang aja Dah itu aja Tenangan bebas ya Kau tengok tuh kemarin Bisa kena pemain lawan Padahal pagar cuma satu orang Kan be enggak itu 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 kalau menurut gue Karena Norwich ini Jangan salah Tiga pertandingan terakhir Ada Pukki Tiga pertandingan terakhir Justru di main Old Trafford Mereka pernah menang 2015 Pas si Moyes Kalau gue gak salah 2-1 skornya Baru kita dua kali main Sebenarnya kelebihan Daripada Norwich itu Cuma satu pak Dia punya Pemiliknya Pemiliknya Ibu yang satu itu Pemiliknya itu Semangat kali selalu Di pinggir Ya onornya perempuan Iya Ayo kemau Jadi semangat Tambah punya striker Namanya Pukki Nah udahlah Klopp jadinya Klopp lah Liverpool dong Liverpool Nah itu aja Sedikit review dari kami Gak usah lama Masih bosan Lihat dia Penutup Penutup Oke Buat kau Pep Guardiola Maupun kau Latih macasuri Kami pun jijik Lihat kau Tui Gitu aja Gak ngertinya dia Gue buat Gue Patrick Terima kasih Selalu menonton Oh iya Satu lagi Kita mau mohon maaf Untuk episode yang Ke 47 kemarin Kita lulah Gue masih geredan Gue mengatasnamakan Koros Halang Oke gak apa-apa You're not parokoros halang Sok ya Fanyolet Jadi Kami Dari koros halang Mohon maaf Atas Episode yang kemarin Audio yang kemarin Gitu loh Kok yakin ya Segini bagus suaranya Bagus suaranya Jadi Itu Sebenarnya gini ceritanya Kita take di tempat biasa Di Padang Tugo Di M Block Gitu ya Cuma pada sehari itu Hujan deras Dan Kita bukannya gak punya mic Kita punya mic Kemarin banyak bilang Pakai mic Pakai mic Kita punya mic Cuma untuk bertiga Kita cuma punya dua nih Masalahnya micnya Gitu loh Dan selama ini sih aman-aman aja Gitu Tapi kemarin itu Karena selain cuaca Jadi kita gak bisa take Di teras luar Ataupun di teras bawah Jadi kita take di dalam Yang mana sangat gemak Tadinya kita pikir Yaudah lah Karena udah Nanggung nih Tio udah datang Emon udah datang Emon apalagi dari Bandung Gitu kan Yaudah kita take Sambil berharap Tidak parah Gitu loh Nah ternyata Pada saat Kita selesai take Baru ketahuan itu Ternyata sangat parah Gitu loh Jadi dari skala 1-100 Itu nilainya mungkin 60-50-60 lah Gitu loh Dan tadi sebenarnya itu juga ada Preview melawan Wolf Gitu Cuma balik lagi Itu syuting hari Jumat sore Harusnya tayang di Sabtu malam Cuma karena Kita berusaha mengakalin audio Terus ada sedikit error di video Jadilah memang dia Mundur jauh Gitu loh Dan Buat kalian yang Complain Ya kita terima Asal Lo komplainnya pake otak Gitu loh Tidak ada komplain yang tidak kita respon Gitu loh Yang ajak taruhan siapa? Ada nanti kau tengok aja lo itu Banyak alicakapnya gitu kan Taruhan kita pak? Nanti kau tengok aja Jadi Kalau kalian komplain Ya kami akan terima Dengan lapang dadah Bahwa ya emang Cuma masalahnya tadi Kalau video itu gak dinaikin Juga sayang gitu Iya kan Jadi Itu emang resiko yang kami ambil Ada Tio Ada Tio Ada Emon Dan Lo sebenarnya nonton part terakhir aja Gitu loh Sebenarnya dari menit ke 19 Mendingan Ya itu Jadi Itu tadi Kami dari Porsalang Mohon maaf gitu ya Dan Untuk kalian yang Protes dengan Maki Ada yang Maki itu kemarin Pake Bahasa Padang Sebuah timpalin gitu Maksud gue Men Kalau emang lo gak suka Lo datang Lo tau nih lo bisa kontak Porosalan Di DM Segala macem gitu loh Jangan Lo belaga jagoan gitu loh Maki-maki disitu Gak kena sama kita gitu loh Aku baru nutup Gue baru nutup Dua akun Instagram Eh di Twitter kemarin Ngeblok? Bukan Ini hari ribut Gue datangin tapi minta maaf Gitu loh Jadi Gue bilang sama kalian juga Kalau kalian sopan kami segar Ya Jadi kita punya mutual respect Tapi kalau lo suka-suka hati Lo maki segala macem Jangan sampai kita cari Jangan sampai gue cari Bener gue bilang Gue mau bikin ini deh Resolusi 2020 Apa? Jadi setiap kali ada yang mau ngajak berantem Gue jabahin deh Nanti gue tambahin satu garis Namanya ya gitu loh Ada dua Jadi kalau nama lo mau dari badan gue Nanti misalnya gue talah Lo berantem sama gue Dan ada dua nih yang udah gue tandain Yang suka maki-maki nih Satu namanya Yuni Rizky Satu lagi namanya Rino James Kalau kalian suka nonton Porosalan Kalian boleh cari aja nih Di video-video yang lama Itu ada dua orang nih Emang komennya suka bangsa Gak apa-apa Biar Kalau pun ada yang kenal sama ini dua orang Lo kasih aja ke gue Gitu loh Kalau Rino James ini udah Bahkan di DPI ini kadang Udah cenderung menghasut nih komennya Ya Kalau gue di DPI gitu Gue perhatiin nih kan Karena gue suka iseng gitu loh Jadi ada dua namanya Rino James satu lagi Yuni Rizky Kalau ada yang kenal Lebih lama gue Dan kalau lo udah nonton Lo gak senang lo dateng Gitu loh Jadi kalau lo sopan Lo komplain dengan baik Kita jabanin kok Cuma Once lo gak punya otak Kita lebih gak punya otak Kalau kayak gitu Urusan ya kan Jadi sekali lagi Mohon maaf untuk Keburukan audio episode sebelumnya Terima kasih untuk masukannya Kita disuruh beli mic baru gitu Oke Tenang aja Kita terima kok Wey papot Beli mic baru Dan gue akan Malah beli Ini dia Tripot Tapi gini Gue ada satu tuh yang gue sangat respect Dia bilang gini Like dululah Biar Poros Alang dapet duit buat beli mic Anjir lu keren banget Itu bener Gue disitu Gue apresiasi banget Satu orang tuh Gue baca tuh Lo keren Bener Gue bilang Jadi itu aja Satu lagi Ada satu komentar yang gue suka Yang mana Yang mari gue share ke grup kita Apa Nonton Poros Alang Audio yang kemarin ini Bang Oh iya Kayak emir Nanti akan kami bikin baku komen lagi Sama terakhir dari gue Gue mau ini Buat emir Dia lagi Ini Apa Dekat sama sepupunya Istri gue Dan dia ternyata subscriber Poros Alang Siapa Emir namanya Namanya emir Iya Cuma dia gak mau ke padang tuh gue lagi Karena dia fans Dia gak suka sama Barcelona Begitu tentunya Darius kurang ajar juga Tapi jadinya Gak mau Mirda tau Nama kita makan nanti disitu Ya Dia dekat sama Sepupunya istri gue Sepupunya istri gue Iya Jadi kemarin pas ngobrol Enggak penting lo bangsa Udah itu aja Oke Terima kasih udah selalu menonton Poros Alang Jangan lupa Like Subscribe Comment Sebarkan Dah itu aja Nanti kalau kami butuh duit buat Mike Baru kami bikin donasi di kitabisa.com Dadah Ada satu lagi Apa lagi Gue baru ingat Apa Sorry ya Menang gue Menang gue Gara-gara kau Anak-anak aku manggil aku Patricia Lontol Dah Gue Patrick Gue buat Dadah Dah Dah Sub indo by broth3rmax